Di Jakarta itu banyak banget tempat-tempat hangout yang konsumtif, tapi tidak inspiratif gitu. Di Pavilion 28 itu kita mencoba memberi ruang buat teman-teman kreatif untuk punya medium gitu, punya medium untuk mereka berkarya. Pavilion 28 khususnya untuk sinemanya gitu ya, bioskopnya gitu, kita justru mencoba memfasilitasi teman-teman pembuat film, bagaimana mereka bisa men-screening film-film mereka. Tidak ada tempat Pavilion 28 memberikan ruang kreatif buat teman-teman ini gitu, hangout tapi inspiratif gitu. Oke, program di Pavilion 28 itu kita punya program reguler dan program yang dadakan biasanya. Program reguler itu kita ada program nonton bareng setiap hari Rabu, namanya Sini Erma Rabu. Terus kita juga punya program bioskop bisik, di mana kita memberi ruang dan kesempatan untuk teman-teman Tuna Netra untuk nonton film, menikmati nonton gitu ya, karya-karya film-film anak bangsa gitu. Belum lagi kita ada acara-acara reguler, misalnya bedah buku, terus kemudian dialog-dialog budaya, dan lain-lain, kurang lebih kayak gitu sih. Apa yang terbaik? The best, the most wanted mungkin ya, itu nasi krengseng. Nasi krengseng itu nasi putih yang dimakan, itu toppingnya nanti ada daging kambing yang digoreng gitu, terus kemudian ada sambalnya gitu. Bakso Iga, karena itu makanan simple lah ya, maksudnya kayak cuma like killing time, makan cimil-cimil-cimil dan itu yang banyak juga dicari, kurang lebih itu. Oke, jamu is a new trend lah buat kita. Kita, we trying to introduce jamu kan anak muda. Pertama, sekarang udah gak jamannya lagi minum-minum yang, you know, yang bukan jamu, maksudnya kayak yang alkohol atau gak soda gitu. Basically, it's a healthy drink gitu. Ya, jangan pernah lelah berkarya, dan mungkin Pavilion 28 juga bisa jadi tempat alternatif untuk kalian memampirkan, apa namanya, mempresentasikan karya-karya kalian gitu. Sub indo by broth3rmax